Selamat siang, Ibu dan teman-teman semuanya. Di sini kami dari kelompok tiga akan memulai presentasi kami mengenai skenario pembelajaran fisika kelas 10 materi vektor. Kami yang beranggotakan, saya sendiri, Kurnia Sinaga. Dan saya, Nadia Pertiwi. Saya, Lastri Yulianti. Saya, Mirza Ayi. Dan saya, Mita Karnesia. Nah, baiklah. Pada siang hari ini kami akan memulai kegiatan pembelajaran kami mengenai vektor. Halo, Ananda semua. Apakah suara Ibu sudah terdengar jelas? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, kepada Ananda semua, mohon kameranya diaktifkan ya sembari menunggu teman-teman yang lain untuk bergabung di Zoom kita ini. Dikondisikan tempat belajarnya agar aman dan nyaman. Nah, sepertinya sudah bergabung semua. kita akan memulai pembelajaran kita. Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Nah, mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini. Alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Ananda semua, bagaimana kabarnya siang hari ini? Sehat semua, bukan? Sehat, Bu. Nah, bagus kalau begitu. Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat ya. Supaya pembelajaran yang Ibu bagikan nanti bisa Ananda cermati dan pahami dengan baik, oke? Oke, Bu. Nah, sebelum memulai pembelajaran kita, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mohon Ananda semua aktifkan kameranya supaya Ibu bisa lihat wajah tampan dan cantik Ananda semua. Nah, seperti ini kan? Bagus dilihat. Nampak wajah berserian Anda semua yang siap menerima pelajaran dari Ibu. Nah, kita mulai absennya ya. Lastri Yulianti hadir? Hadir, Bu. Mirza Aini hadir? Hadir, Bu. Mita Karnesia hadir? Hadir, Bu. Nadia Pertiwi? Hadir, Bu. Nah, sepertinya sudah hadir semua ya. Baik, sepertinya Ananda semua sudah tidak sabar menerima pelan pelajaran dari Ibu. Tapi, nah, sekarang Ibu ada hadiah untuk Ananda semua sebelum masuk ke pembelajaran kita kali ini. Hadiah apa tuh, Bu? Nah, penasaran kan dengan hadiah Ibu? Nah, hadiah ini akan besar jika Ananda semua sudah mengulas pembelajaran dengan baik. Sebentar ya, Ibu bagikan hadiahnya. Nah, coba Ananda lihat semua di grup WA. Ibu sudah membagikan hadiah untuk Ananda semua. Nah, hadiah ini dikerjakan dalam waktu tujuh menit ya, Ananda. Selamat mengerjakan. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, Ananda semua sepertinya sudah tujuh menit. Bagaimana, Ananda semua, apakah sudah semua mengerjakan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Bagaimana hadiahnya? Besar atau kecil? Nah, buat Ananda yang merasa hadiahnya besar, jangan berbangga hati ya, tetap belajar. Dan untuk yang merasa hadiahnya kecil, tetap belajar agar bisa hasil berikutnya lebih maksimal ya. Oke, Bu. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ya ke materi berikutnya, yaitu vektor. Sudah membahas kan terlebih dahulu materi vektor? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, mari kita bahas materi vektor. Baiklah, Ananda semuanya. Sekarang kita belajar tentang vektor ya. Sebelumnya, Ibu mau tanya. Apa, apa, ada yang tahu apa itu vektor? Saya, Bu. Iya. Mirza, disilakan. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, Bu. Iya, bagus sekali, Mirza. Siapa lagi yang mau buat pendapat? Saya, Bu. Iya, Nadia. Vektor adalah besaran fisika yang memiliki nilai dan arah berbeda dengan skalar yang hanya memiliki nilai saja, Bu. Iya, bagus sekali jawabannya. Jadi, Ananda, vektor itu merupakan besaran fisika yang memiliki nilai dan arah berbeda dengan besaran skalar yang hanya memiliki nilai saja. Cara menentukan suatu besaran fisika itu, termasuk besaran vektor atau bukan, sebenarnya cukup sederhana. Yakni dengan memberikan kalimat tanya, kemana atau di mana. Pada besaran tersebut, jika besaran tersebut cocok atau tidak asing terdengar, maka besaran tersebut termasuk besaran vektor. Kemana ialah kami pindah rumah? Nah, kalimat tanya ini sebenarnya menanyakan arah dan posisi dari tujuan pindah dan sering kita dengar. Sehingga, perpindahan termasuk besaran vektor. Misalkan, ada pertanyaan begini. Kemana jaraknya rumahmu ke sekolah? Nah, kalimat tanya ini terdengar asing ya, karena memang tidak cocok antara kalimat tanya kemana dan besaran jarak. Besaran jarak lebih cocok menggunakan kalimat tanya berapa, sehingga jarak termasuk besaran skalar. Besaran skalar itu merupakan besaran yang hanya mempunyai nilai atau besar saja. Contoh besaran skalar itu ada masa, panjang, waktu, volume, energi, dan muatan listrik. Sampai di sini, apa Ananda paham apa itu vektor? Paham, Bu. Nah, ini ada contoh besaran vektor. Contoh besaran vektor adalah gaya dan tekanan. Nah, di sini Ananda bisa melihat ke gambar satu penerapan vektor sehari-hari. Pada saat seseorang duduk di kursi, maka ia memberi tekanan yang arahnya ke bawah pada kursi. Ketika seorang anak menarik mobil mainan dengan tali, berarti ia memberi gaya pada mobil yang berarah ke tangannya. Sedangkan contoh besaran skalar adalah waktu dan masa benda. Siswa banyak keliru terhadap penjumlahan tiga vektor. Karena siswa tidak paham dan tidak mengingat persamaan yang digunakan untuk mencari nilai resultan dari ketiga vektor. Di mana vektor tersebut adalah F1, F2, dan F3. Dan siswa lupa dalam menentukan garis yang akan membedakan antara garis sumbu X, min X, Y, dan sumbu min Y. Selain itu, sering terjadi kesalahan pada arah vektor. Padahal arahnya dibalik, siswa tetap saja menjumlahkan vektor A dengan vektor. Padahal arahnya dibalik dan tergantung dengan tanda plus atau minusnya. Baru bisa dicari nilai besarannya. Nah, untuk simbol vektor. Simbol besaran vektor dapat dinyatakan dengan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis yang diberi tanda panah di atasnya. Misalnya, vektor gaya dapat ditulis dengan simbol F itu di cetak tebal atau F, terus kita kasih tanda panah di atasnya. Tetapi jika menyatakan besar atau nilainya saja, tidak menyertakan arahnya, disimbolkan dengan huruf cetak tebal atau huruf cetak tipis bertanda panah di atasnya. Yang diberi tanda garis mutlak atau cukup huruf cetak tipis. Misalnya, ada pertanyaan. Benda diberi gaya 5 Newton ke timur. Dituliskan dengan F sama dengan 5 Newton ke timur. Atau F sama dengan 5 Newton ke timur. Seperti yang Anda lihat, untuk F itu kita kasih tanda panah di atasnya. Nah, misalnya ada lagi pertanyaan. Benda diberi gaya 5N tanpa menyebut arah dituliskan dengan F5 Newton atau F sama dengan 5 Newton. Sebuah faktor digambarkan sebagai sebuah ruas garis berarah atau panah yang mempunyai titik lengkap atau titik pangkal sebagai tempat permulaan faktor. Panjang garis menunjukkan nilai faktor dan arah panah menunjukkan arah faktor. Nah, kan Anda semua bisa melihat gambar ibu. Nah, di sini gambar di atas menyatakan ada gaya F1 yang besarnya 10 Newton dengan arah 60 derjat dari barat ke utara dan gaya 20 Newton ke arah timur. Nah, untuk penulisan pertama yaitu penulisan dan penggambaran faktor. Sebuah faktor digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri atas pangkal panjang dan arah anak panah. Perhatikan gambar faktor berikut. Coba Anda lihat. Nah, pada gambar, anak panah di atas pangkal anak panah menunjukkan titik tangkap atau titik awal sebuah faktor. Panjang anak panah mewakili besar atau nilai faktor semakin panjang anak panah, maka semakin besar nilai atau harga faktor dan sebaliknya. Sedangkan, arah anak panah menunjukkan arah faktor. Untuk lebih jelas mengenai cara menggambarkan faktor, perhatikan gambar faktor ibu di bawah ini. Nah, untuk gambar A menunjukkan faktor gaya F sebesar 5 newton ke arah kanan. Kemudian untuk gambar B menunjukkan faktor gaya F sebesar 10 newton ke arah kiri. Nah, bagaimana cara menulisnya? Cara menulis faktor yang pertama yaitu faktor kita simbolkan dengan 2 huruf besar atau 1 huruf yang di atasnya diberi tanda anak panah. Nah, contoh seperti gambar ibu. Nah, kemudian yang kedua, faktor disimbolkan dengan 2 huruf besar atau 1 huruf yang ditebalkan. Anda juga bisa lihat di gambar. Jika kalian menggunakan 2 huruf, maka huruf pertama A merupakan titik asal faktor atau juga disebut pangkal faktor. Sementara huruf di belakang B merupakan arah faktor atau titik terminal atau ujung faktor. Kemudian kita masuk kepada macam-macam faktor. Di dalam fisika, jenis-jenis faktor ada 2 macam, yaitu faktor sejajar dan faktor berlawanan. Untuk lebih jelas mengenai kedua macam faktor ini, coba lihat lagi gambar ibu. Yang pertama yaitu faktor sejajar. Faktor sejajar adalah 2 faktor atau lebih yang mempunyai arah dan besar yang sama. Pada gambar di atas, contoh faktor sejajar adalah faktor B dan C. Kemudian yang kedua, faktor berlawanan. Faktor berlawanan adalah 2 atau lebih faktor yang mempunyai besar yang sama, tetapi arahnya berlawanan. Pada gambar di atas, contoh faktor berlawanan adalah faktor C dan D. Kemudian selanjutnya, itu adalah penjumlahan faktor. Penjumlahan faktor dapat ditentukan dengan metode grafis dan analitis. Cara grafis dibagi menjadi 2 metode, yaitu metode poligon dan metode jajaran genjang. Sedangkan, metode analitis juga terbagi 2, yaitu metode rumus kosinus dan metode urai faktor. Faktor hasil penjumlahan disebut dengan faktor resultan. Oke, yang pertama model metode grafis. Untuk menentukan hasil penjumlahan faktor menggunakan metode grafis, dibutuhkan alat ukur, yaitu mistar dan busur derjat. Mistar digunakan untuk mengumpulkan panjang garis panah yang menggambarkan nilai atau besarnya faktor, dan busur digunakan untuk menentukan arah faktor. Contoh, misalkan sebuah balok diberi gaya seperti pada gambar ibu. Nah, tentukan berapa resultan faktor atau gaya total yang dialami balok. Untuk metode poligon atau segi banyak atau ujung pangkal, kita harus perhatikan terlebih dahulu langkah-langkah menentukan resultan faktor dengan metode poligon tersebut. Yang pertama, tetapkan skala. Misalkan, dengan skala 1 banding 1, berarti gaya 3 Newton digambarkan dengan anak panah sepanjang 3 cm. Atau, misalkan dengan skala 1 dibanding 2, berarti gaya 3 Newton digambar dengan anak panah sepanjang 1,5 cm. Yang kedua, gambar faktor F1 terlebih dahulu kemudian gambar pangkal atau titik tangkap faktor F2 berhimpit dengan ujung faktor F1. Jika banyaknya faktor yang dijumlahkan lebih dari 2, maka pangkal faktor berikutnya dihimpitkan dengan faktor sebelumnya sampai selesai. Yang ketiga, gambarkan faktor resultan dengan membuat garis panah dari pangkal faktor pertama ke ujung faktor terakhir. Nah, langkah-langkah tersebut, jika kalian lakukan, akan dihasilkan gambar seperti berikut. Nah, coba anda lihat gambar ibu. Selanjutnya, yaitu metode jajar genjang atau satu pangkal. Kita perhatikan langkah-langkah menentukan resultan faktor dengan metode jajar genjang. Nah, langkah pertama, itu sama dengan metode poligon. Yang kedua, gambar faktor F1 terlebih dahulu kemudian gambar faktor F2 dengan pangkal faktor menyatu dengan pangkal faktor F1. Kemudian yang ketiga, baru kita buatkan pola jajar genjang. Dan yang keempat, kita buatkan garis panah membentuk diagonal jajaran genjang dengan pangkal menyatu dengan pangkal faktor yang diresultankan. Kemudian langkah-langkah di atas, jika kalian lakukan, maka hasil yang kalian peroleh adalah seperti gambar yang sudah ada di depan. Nah, dengan mengukur panjang FR, maka didapatkan besarnya faktor resultan, dan untuk mengetahui arah faktor resultan terhadap garis mendatar, dilakukan dengan mengukur sudut theta. Coba kita praktikan langkah di atas, maka akan kita dapatkan FR sama dengan 6,08 cm. Atau kita bulatkan jadi 6,1 cm, dan sudutnya 35 derjat. Kemudian kita lanjutkan dengan metode analisis. Untuk menentukan resultan, beberapa faktor dapat kita lakukan dengan metode analisis, yaitu dengan cara perhitungan, bukan pengukuran. Jadi ada dua metode analisis, yaitu menggunakan rumus posinus dan urai faktor. Untuk menggunakan metode analitis, kalian harus memiliki pengetahuan dasar tentang trigonometri. Trigonometri adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari hubungan panjang sisi segitiga siku-siku dengan sudut lancipnya. Nah, kita lihat konsep dasar trigonometri. Untuk sudut sin, sama dengan sisi depan per sisi miring. Kemudian untuk sudut cos, itu sama dengan sisi samping per sisi miring. Dan untuk tan, itu sama dengan sisi depan per sisi samping. Nah, anda bisa melihat gambar ibu, yaitu gambar membentuk segitiga. Nah, untuk sin teta, itu sama dengan sisi depan per sisi miring. Berarti itu B per C. Untuk cos teta, sama dengan sisi samping per sisi miring. Sama dengan itu A per C. Untuk tan teta, sama dengan sisi depan per sisi samping. Itu sama dengan B per A. Nah, pada segitiga siku-siku, ada ukuran sisi dengan perbandingan 3 banding 4 banding 5. Sudutnya sesuai dengan gambar. Nah, coba dilihat. Nah, anda bisa melihat gambar ibu yang menunjukkan untuk sin 37 derjat, itu sama dengan 3 per 5. Kemudian, cos 37 derjat, itu nilainya 4 per 5. Dan tan 37 derjat, yaitu 3 per 4. Untuk sin 53 derjat, itu 4 per 5. Cos 53 derjat, 3 per 5. tan 53 derjat, 4 per 3. Nah, untuk nilai sin cos dan tan, sudut-sudut istimewanya, nah, untuk nilai sin 0 derjat, itu bernilai 0. Sin 30 derjat, itu setengah. Sin 45 derjat, setengah akar 2. Sin 60 derjat, setengah akar 3. Dan sin 90 adalah 1. Kemudian, untuk cos, itu kebalikan dari hasil sin. Nah, kemudian untuk tan sendiri, yaitu tan 0 derjat, nilainya 0. Tan 30 derjat, 1 per akar 3. Tan 45 derjat, 1. Tan 60 derjat, akar 2. Dan tan 90 derjat, tak hingga. Nah, untuk rumus cosinus dan sinus, rumus cosinus digunakan untuk menentukan besar vektor, resultan, sedangkan rumus sinus, untuk menghitung arah vektor resultannya. Coba kita perhatikan 2 vektor, V1 dan V2, dan resultannya, yang digambar dengan menggunakan metode jajar genjang. Coba lihat gambar ibu, di mana, jika diketahui besarnya, vektor V1 dan V2, dan sudut apit keduanya adalah alpha, maka besarnya vektor resultan VR, dapat ditentukan dengan rumus cosinus, di mana rumusnya yaitu, VR sama dengan akar, V1 kuadrat ditambah V2 kuadrat, ditambah 2V1 dikali V2 cos alpha, dan arah vektor resultan theta 1 atau theta 2, dapat ditentukan dengan rumus sinus, di mana sin theta 1 per V2, sama dengan sin theta 2 per V1, sama dengan sin alpha per VR. Nah, kita masuk pada contoh soal ya. Misalkan, sebuah balok diberi gaya seperti pada gambar berikut, sama dengan soal di atas ya. Nah, tentukan besar arah resultan gaya yang bekerja pada balok. Sorry. Nah, di sini kita lanjut aja langsung ke pembahasannya. Untuk menentukan besar resultan vektor, dari dua buah vektor berikut, arahnya akan lebih mudah dipahami dengan mensketa, atau panjang vektor tidak perlu diukur terlebih dahulu membentuk jajar genjang. Nah, berdasarkan gambar pada soal, sudut apit kedua vektor alpha sama dengan 60 derjat. Nah, kita masukkan ke rumus, FR sama dengan akar, F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat, ditambah 2 F1 dikali F2 cos alpha. Nah, di sini, Anda harus ingat bahwa, sudut apit dua vektor dapat ditentukan dengan langkah menyatukan pangkal ke dua vektor. Misal, ada dua vektor seperti pada gambar berikut. Nah, maka sudut apit keduanya adalah 150 derjat. Nah, kemudian, untuk FR, akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, ditambah 2 kali 3 kali 4 cos 60 derjat, sama dengan FR-nya yaitu, akar 9 ditambah 16, ditambah 2 dikali 3, dikali 4 kali setengah, itu diperoleh hasil akar 9 ditambah 16, ditambah 12, diperoleh hasil akar 37, dan untuk nilai FR-nya yaitu 6,08 newton. Untuk arah resultan, dapat ditentukan dengan rumus, sin theta per F2 sama dengan sin alpha per FR. Untuk sin theta per 4 sama dengan sin 60 derjat per 6,08. Sin theta per 4 sama dengan setengah akar 3 per 6,08. Sin theta diperoleh 1 per 2 akar 3 dikali 4, kita kali silang ya, per 6,08. Sin theta diperoleh 2 akar 3 per 6,08. Maka hasilnya 0,57. Sudut theta-nya yaitu sama dengan sin pangkat min 1 dikali 0,57. hasilnya yaitu 34,75. Jadi, total gaya atau resultan gaya pada balok adalah 6,08 newton yang memiliki arah 34,75 derja terhadap F1. Nah, sampai di sini apaan Anda paham? Paham, oh. Nah, untuk selanjutnya, kita lanjut ke materi perpendahan ya. Ya, itu akan dijelaskan oleh Ibu Mita. Pada Ibu, disilakan. Oke, baik Ananda semua. Sekarang kita masuk pada materi perpindahan. Yang pertama yang akan kita bahas di sini adalah mengenai rumus perpindahan. Setelah Ananda faham dan mengerti tadi apa itu pengertian perpindahan dan apa perbedaannya antara perpindahan dengan jarak, sekarang kita langsung masuk pada rumusnya. Yang pertama ada perpindahan resultan. Rumusnya di sini adalah S sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, di mana S adalah perpindahan, X adalah arah pertama gerak benda, dan Y adalah arah kedua gerak benda. Nah, ketika benda bergerak dalam satu arah, berarti nilai Y-nya adalah 0. Ya, itu konsep pertama. Selanjutnya, untuk perpindahan dengan besar waktu dan kelajuan. Selain itu, ada juga rumus lainnya untuk menghitung perpindahan dengan menggunakan besar waktu dan kelajuan, di mana S sama dengan setengah U tambah V kali T. Sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa S adalah perpindahan. Untuk ini, kita misalkan sebagai kecepatan awal benda, V adalah kecepatan akhir benda, dan T adalah waktu yang digunakan suatu benda untuk mencapai titik akhir. Nah, untuk perpindahan dengan besar waktu, percepatan, serta kecepatan awal, diperoleh rumus perpindahan sama dengan UT tambah setengah AT, di mana U adalah kecepatan awal benda, T, waktu, A, percepatan benda. Nah, sampai di sini ada paham, Ananda, atau ada yang ingin ditanyakan? Paham, Bu. Oke. Selanjutnya, kita masuk pada kecepatan dan percepatan vektor. Nah, Ananda pernah melihat mobil yang sedang berjalan? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Nah, itu mobil makin lama, makin cepat enggak jalannya? Makin laju atau makin kencang enggak? Bisa, Bu. Nah, di sana. Bisa, Bu. Ya, di sana berarti mobil itu memiliki kecepatan, karena berjalan dan dapat dipercepat sesuai dengan dinaikkan gasnya. Nah, berarti dia mengalami percepatan, ya kan? Ya, Bu. Nah, jadi, benda yang mengalami perpindahan dalam selang waktu memiliki kecepatan rata-rata partikel dalam selang waktu tersebut. Nah, di sini kecepatan merupakan besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok panjang dan waktu. Nah, di mana rumus kecepatan yaitu jarak dibagi waktu. Nah, kecepatan sendiri merupakan besaran vektor yang menunjukkan seberapa cepat benda berpindah. Nah, besar dari vektor disebut dengan kelajuan dan dinyatakan dalam satuan meter per sekan. Nah, kecepatan bisa digunakan untuk merujuk pada kecepatan sesaat, yang didefinisikan secara matematisnya, yakni dr per dt, di mana kecepatan adalah kecepatan sesaat dan waktunya rt adalah fungsi perpindahan terhadap waktu. Nah, selain kecepatan sesaat, dikenal juga besaran kecepatan rata-rata. Nah, untuk nilai dari kecepatan rata-rata di sini adalah delta r per delta t. Nah, kecepatan ditulis dalam bentuk vektor untuk dimensi 2 dan ke atas. Nah, untuk kecepatan dalam dimensi 1, umumnya kecepatan ditulis dengan Vx. Nah, selanjutnya untuk penulisan vektor kecepatan. Nah, untuk penulisan vektor kecepatan, sama dengan VxTi ditambah VyTj ditambah VzTk. Nah, ini digunakan untuk mencari vektor kecepatan yang memiliki dimensi 3. Nah, untuk lebih sederhananya, di mana nilai vektor kecepatan adalah VxI ditambah VyJ. Nah, sebelumnya Anda sudah pasti mengetahui bahwa Vx adalah dx per dt, sedangkan Vy adalah dy per dt. Nah, sedangkan untuk besar kecepatan sesaat, dapat dilihat melalui persamaan kecepatan, yakni kecepatan sama dengan akar Vx² ditambah Vy². Nah, besar dari vektor kecepatan adalah kelajuan. Tidak seperti kecepatan, kelajuan tidak memiliki arah dan hanya memiliki besar tak negatif. Nah, di mana nilainya adalah akar Vx²T ditambah Vy²T ditambah Vz²T. Nah, untuk arah kecepatan rata-rata benda terhadap sumbu X yang dinyatakan dengan teta, di mana besarnya secara matematis dapat ditulis tan teta sama dengan Vx per Vy, di mana nilai tetanya adalah arkustan Vx per Vy. Nah, kita lanjut pada contoh soal. Bisa Anda lihat contoh soalnya pada PPT, Bu. Nah, di mana soalnya yaitu, sebuah partikel bergerak dalam bidang XY dengan persamaan X sama dengan T² tambah 4T kurang 1 dan Y sama dengan T² tambah 2T, di mana X dan Y dalam meter dan T dalam sekon. Ya, yang ditanya di sini adalah posisi kecepatan rata-rata dan besar kecepatan rata-rata benda dalam selang waktu T1 hingga T sama dengan 3 sekon. Nah, Anda mungkin bisa dicari dulu sebentar. Ya, kita lanjut pada pembahasannya. Nah, posisi benda dinyatakan dengan R, maka berdasarkan soal di atas nilai R-nya adalah XI tambah YJ. Nah, sebelumnya nilai X-nya adalah T² tambah 4T kurang 1I dan nilai Y-nya adalah T² tambah 2TJ. Nah, selanjutnya kita masukkan nilai untuk T sama dengan 1. Nah, jadi maksudnya di sini semua yang ada T-nya kita ganti dengan angka 1. Nah, untuk nilai T sama dengan 1, R1-nya sama dengan T² kurang 4T kurang... R² tambah 4T kurang 1I tambah T² tambah 2TJ. Nah, karena T-nya 1, maka 1² tambah 4x1 kurang 1 ditambah 1² ditambah 2x1J. Nah, nanti hasil akhirnya akan didapatkan 4I tambah 3J meter. Nah, untuk nilai T sama dengan 3, kita masukkan lagi yang seperti tadi, hanya saja di sini T-nya kita ganti dengan angka 3. Nah, T² tambah 4T kurang 1I ditambah T² tambah 2TJ. 3² tambah 4 kali 3 kurang 1I ditambah 3² tambah 2 kali 3J. Nah, nanti hasil akhirnya akan didapatkan 20I tambah 15J meter. Nah, sedangkan untuk mencari kecepatan rata-rata benda, dalam selang waktu T sama dengan 1 hingga T sama dengan 3 sekon, kita terlebih dahulu harus mencari nilai delta R-nya. Nah, di mana rumus untuk mencari nilai dari delta R ini adalah R3 kurang R1. Nah, pada pembahasan sebelumnya, kita sudah mendapatkan nilai R3-nya, yakni 20I tambah 15J. Sedangkan untuk nilai R1-nya, tadi kita dapatkan 4I tambah 3J. Nah, untuk pengurangan pada nilai ini, kita kurangkan yang sejenis. Nah, misalnya Anda ingin mengurangkan antara nilai I dengan J, itu tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena dia tidak sejenis. Nah, untuk nilai yang sejenis di sini adalah 20I sama 4I itu dikurang hasilnya 16I. Dan untuk 15J itu dikurang dengan 3J, mendapatkan nilai 12J. Nah, untuk selanjutnya kita mencari perubahan waktu, di mana delta T sama dengan T3 kurang T1. Ini yang kita ambil ada waktunya, di mana T3 tadi nilainya 3 sekon, dan nilai T1 tadi 1 sekon, sehingga nilai perubahan waktunya adalah 2 sekon. Nah, selanjutnya kita masuk pada kecepatannya, di mana nilainya adalah delta R per delta T. Nah, delta R-nya tadi 16I tambah 12J, dan delta T-nya 2. Sehingga nilai kecepatannya adalah 8I tambah 6J meter per sekon. Selanjutnya kita mencari nilai besar kecepatan rata-rata dalam selang waktu T sama dengan 1 dan T sama dengan 3 sekon. Yakni, rumusnya akar VX kuadrat tambah VY kuadrat. VX kuadratnya adalah 8 kuadrat, VY kuadrat 6 kuadrat. 8 kuadrat sama dengan 64, 6 kuadrat 36, sehingga akar 100 adalah 10 meter per sekon. Nah, jadi arah kecepatan rata-rata dalam rentang waktu dari T sama dengan 1 hingga T sama dengan 3 sekon adalah 126,8 darjat. Nah, sampai di sini paham mana nanti semua? Paham, Bu. Oke, jika sudah paham kita lanjutkan pada percepatan vektor. Nah, untuk percepatan vektor, kecepatan partikel yang berubah dalam suatu selang waktu memiliki persamaan percepatan rata-rata di mana delta V per delta T sama dengan delta VX per delta TI ditambah delta VY per delta TJ. Nah, percepatan sesaatnya dapat diperoleh dengan menghitung percepatan rata-rata partikel di mana nilai dari percepatan rata-rata itu sendiri adalah BV per DT. Nah, sampai di sini pahaman Anda semua atau ada yang mau ditanyakan jika tidak paham, disilakan. Oke, sebelum kita lanjut, hari berikutnya kita istirahat sebentar ya. Regangkan tangannya, ayo regangkan tangannya semuanya. Regangkan badannya, jangan ada yang kaku ya. Atur posisi juduknya kembali. Oke. Udah naikkan semuanya ya. Udah, Bu. Oke, sekarang kita lanjut materi terakhir pada pertemuan ini. Yaitu tentang gaya sebagai faktor yang mungkin bisa dijelaskan oleh Ibu Nadia. Kepada Ibu Nadia, disilakan. Oke. Sekarang yaitu materi yang terakhir, yaitu materinya yaitu gaya sebagai faktor. Sebelum masuk ke pembahasan materi, Ibu mau nanya nih ke kalian, ada yang tahu itu apa gaya? Saya, Bu. Ya, silahkan, Ananda. Gaya adalah tarikan dan dorongan, Bu. Ya, benar. Baik, Ibu perjelas lagi. Nah, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan terjadinya perubahan pada benda. Gaya merupakan besaran faktor karena gaya memiliki nilai dan arah. Ibu mau nanya lagi nih, ada yang tahu satuan gaya apa? Satuan gaya Newton, Bu. Ya, benar sekali. Pada dasarnya, gaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gaya sentuh dan gaya tak sentuh. Nah, untuk gaya sentuh adalah gaya bekerja pada benda di mana terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Nah, contohnya yaitu kalau gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan. Misalnya yaitu penarik becak sedang menarik becaknya. Yaitu yang kedua, yaitu gaya pegas adalah gaya ditimbulkan oleh benda yang bersifat elastis. Contohnya ketatel yang kita tarik untuk melenper batu. Nah, untuk gaya ketiga yaitu gaya gesakan adalah gaya ditimbulkan oleh adanya sentuhan langsung antara dua permukaan benda yang bergerak. Misalnya sepeda motor yang melaju pada jalan raya. Nah, untuk gaya tak sentuh, gaya tak sentuh adalah gaya yang berkerja pada benda dan tidak terjadi sentuhan langsung dengan bendanya. Nah, untuk jenis-jenis gaya sentuh ada tiga, yaitu gaya magnet, gaya listrik, dan gaya gravitasi. Nah, untuk gaya magnet, gaya yang ditimbulkan oleh benda yang bersifat magnet. Kalau untuk listrik, gaya ditimbulkan oleh benda yang bermuatan listrik. Misalnya, kertas kecil yang akan ditarik oleh mistar dan digosokkan pada rambut yang kering. Nah, itu akan terjadi gaya listrik. Nah, untuk gaya gravitasi adalah gaya yang menyebabkan semua benda di bumi akan tertarik ke pusat bumi. Nah, contohnya yaitu buah kelapa yang jatuh dari tangkanya akan jatuh ke bawah menuju pusat bumi. Gaya juga bisa diukur. Nah, di sini siapa yang tahu nama ala ukur untuk gaya? Saya, bu. Ya, silahkan. Dinamometer, bu. Ya, betul. Dinamometer juga disebut dengan neraca pegas. Pada saat mengukur kaya berat suatu benda, maka benda digantung pada neraca pegas. Sehingga pegas akan mengeluarkan skala yang akan tertera, yang berana masa benda tersebut. Nah, untuk satuan menurut SI, Newton adalah N. Yaitu satu kilogram dikali meter per sekon quadrat. Nah, untuk satu yang lain yaitu ada dini, yaitu satu gram dikali meter per sekon quadrat. Satu dini sama dengan juga 10 pangkat 5 Newton. Dan satu Newton, Newton 10 pangkat 5 dini. Nah, apa ada yang ditanyakan atau yang kurang paham dari penjelasan Ibu yang sebentar ini? Paham, Bu. Sekarang yang bukasih latihan, kerjakan latihan tersebut dalam 10 menit. Nanti yang bisa menjawab boleh tunjuk tangan atau hidupkan mikrofonnya. Nah, untuk nomor satu, siapa yang bisa menjawab soalnya? Atau ada yang sudah bisa menjawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan kepada Mirza. Di mana pada soal nomor satu itu, dua buah faktor masing-masing, F1, 15, F2, yaitu 10. Dan sebutnya itu ada 60 derja. Jadi, pertama dicari resultannya. Jadi, R sama dengan akar 15 kuadrat ditambah 10 kuadrat ditambah 2 dikali 15 dikali 10 dikali 0,5. Sama dengan akar 225 ditambah 100 ditambah 150. Sama dengan akar 475. Kemudian akar 25 dikali 19 sama dengan 5 akar 19 satuan. Untuk mencari betanya dipakai rumus sin beta Yaitu F2 per R dikali sin alpha Sehingga diperoleh resultannya itu sin beta sama dengan F2 per R dikali sin 60 derjat Sin beta sama dengan 10 per 5 akar 19 dikali setengah akar 3 Sin 60 itu nilainya setengah akar 3 Dan sin beta sama dengan 10 akar 3 per 10 akar 19 Sin beta sama dengan akar 3 per akar 19 Sehingga didapatkan 0,397 Maka dikalkulatakan nilai dari beta sama dengan 23,4 derjat Ya benar sekali jawaban dari Mirza Kita beri aplos untuk Mirza Ya untuk soal nomor 2 dan soal nomor 3 Apakah ada yang bisa menjawabnya? Tidak ada yang bisa menjawab soal nomor 2 dan soal nomor 3 Oke kalau tidak ada yang bisa menjawab biar Ibu jelaskan ya Nah pada soal nomor 2 yang diketahui 3 vektor yaitu F1 sama dengan 10 N F2 nya sama dengan 25 N dan F3 nya 15 N Kalian bisa lihat pada gambarnya Yang ditanyakan yaitu resultant dari ketiga vektor Yang kedua yaitu arah resultant terhadap sumbu X Nah untuk yang pertama kita Uraikan semua vektor dari sumbu X dan sumbu Y Lalu cari jumlah vektor pada sumbu X dan cari juga sumber vektor pada sumbu Y Nah nanti kita akan dapatkan gambarnya yang ada di pembahasan ini nanti Nah untuk mencari sigma Fy nya Kita gunakan rumus yaitu F1 cos 37 derajat celcius Eh 30 derajat Dukurang F3 cos 53 derajat Nah nanti akan dapatkan hasilnya yaitu min 1 N Nah untuk sigma Fy nya Kita gunakan rumus F1 dikali sin 37 derajat Ditambah F3 sin 53 derajat dikurang F2 Nah nanti anda akan mendapatkan hasilnya yaitu min 7 N Nah berikutnya kita resultant Kalian mencari resultant Nah resultantnya akar Sigma Fx dikuadratkan Ditambah sigma Fy dikuadratkan Dan hasil dari resultant tersebut adalah akar 50 N Nah untuk mencari sudut terbentuk antara resultant vektor R dengan sudut X Kita gunakan rumus yaitu tan theta sama dengan sigma Fy per sigma Fx Tan theta sama dengan sigma Fy tadi yaitu min 7 per min 1 Nah didapatkan tan theta nya yaitu 7 Berarti theta adalah arjes tan 7 Yang kita kalkulator kamar Dapatkan hasil 81,87 derajat Nah untuk soal nomor tiga Apakah ada yang bisa menjawab? Ya silahkan kepada Mita Ya sebelumnya soalnya adalah Sebuah perahu menyeberangi sungai yang lebarnya 180 meter Dan kecepatan airnya 4 meter persekon Bila perahu diarahkan menyilang tegak lurus dengan kecepatan 3 meter persekon Tentukan panjang lintasan yang ditempuk perahu hingga sampai ke seberang sungai Nah mungkin pada gambar ini kita bisa memisalkan bahwa perahu bergerak lurus Beraturan menempuh lintasan Lintasannya kita beri nama AD Dan resultan kecepatan perahu air Sebelumnya diketahui di soal yaitu 5 meter persekon Nah dengan permisalan tadi kita bisa membandingkan sisi-sisi segitiga Yakni ABC dan ADE Nah untuk nilai perbandingannya sama dengan AD per DE sama dengan AB per CB Sehingga nilai AD didapatkan AB per BC kali DE Dimana tadi AB per BC nya adalah 5 per 3 Untuk DE nya 180 meter Sehingga panjang atau jarak yang ditempuh oleh perahu tersebut adalah 300 meter Sekian Bu Ya bagus sekali jawaban dari Nita Untuk soal nomor 4 apakah ada yang bisa menjawab? Oke sepertinya tidak ada yang dari anak-anak ibu yang bisa menjawab Baik biar ibu yang menjelaskan Untuk dua buah faktor dengan besar yang sama dan membentuk sudut 120 derja Maka resultan kedua besarannya akan sama dengan salah satu faktor Nah kita ilustrasikan Kita gambarkan nanti pada kertas Hananda Nah untuk dua buah faktor Gayanya masing-masing 3 N Membentuk sudut 120 derja Sehingga resultan gaya juga menjadi 3 N Resultan kedua gaya ini akan segaris dengan gaya 6 N Namun berlawanan arah Sehingga dengan mudah soal ini bisa dijawab Resultan ketiga gaya adalah 6 N Dikurangi 3 N Dihasilkan adalah 3 N Nah untuk resultannya menjadi 3 N Nah seperti itu untuk jalan pintas menjawab nomor 4 Mungkin itu saja materi dari ibu tentang gaya sebagai faktor Selanjutnya akan ibu Akan ditutup oleh ibu Mirza Kepada ibu Mirza disilahkan Oke sepertinya jam pelajaran kita mau habis 5 menit lagi nih Sampai disini ada yang mau ditanyakan Tidak bu Tidak bu Tidak bu Baik kalau gitu silahkan ananda semua membuat rangkuman singkat Tentang materi kita hari ini Baik bu Baik bu Nah sekarang siapa yang mau Coba bacakan apa kesimpulannya Saya bu Ya Lastri silahkan Vektor adalah jenis besaran fisika yang mempunyai nilai dan arah Besaran fisika berupa faktor biasanya digambarkan dengan bentuk panah Dimana panah itu menunjukkan arah faktor dan besar faktor diwakili dengan panjang panah bu Bagus sekali Lastri Nah jadi itu benar ya yang disampaikan Lastri tadi Sekarang ibu akan membagikan tugas untuk ananda semua dan kerjakan di rumah Ibu bagikan ke WA Group ya Baik bu Kemudian untuk pertemuan berikutnya Ananda pelajari materi selanjutnya yaitu tentang gerak lurus Besok ibu akan tanyakan dulu terkait pemahaman ananda tentang materi ini sebelum kita mulai pembelajaran Kerjakan tugasnya dan tetap semangat Pertemuan selanjutnya kita ketemu lagi dan kumpulkan semua tugasnya di atas meja ibu ini Sebelum ibu akhiri marilah kita mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrahmanirrahim Tetap jaga kesehatan sampai jumpa di pertemuan berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih ibu